Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, para pecinta atau sanaji Kali ini saya akan membahas tentang keris empu gandring Apakah keris empu gandring itu memang betul-betul ada? Atau hanya berupa fiksi saja? Nah ini saya kira sangat menarik untuk kita bahas Karena memang di luar sana banyak orang-orang yang menganggap mempunyai keris empu gandring Bahkan ada yang mengklaim kerisnya empu gandring ini loh Saya pegang gitu Berawal dari kisah Ken Arok teman-teman Yang saat itu menyukai pada Kendedes Yaitu istri daripada Tunggul Ametung Nah, karena melihat betisnya yang begitu bersinar katanya waktu itu Betisnya ini bersinar Ken Arok ini sangat menyukai dan ingin mempersunting daripada istri dari Tunggul Ametung Maka soanlah kepada gurunya Jadi Ken Arok ini soan kepada guru beliau Lalu sang guru ini memerintahkan, menginstruksikan kamu harus ke empu gandring Pesanlah keris di sana Tidak lama kemudian, maka ken Arok ini pergi ke empu gandring Lalu memasanglah sebilah keris Nah, tidak lama kemudian dibuatlah keris tersebut Lalu kira-kira ada tujuh bulanan teman-teman Tujuh bulanan, ken Arok ini berangkat lagi ke tempat besar lain daripada empu gandring Namun ternyata kerisnya ini belum selesai Belum 100% selesai kerisnya tersebut Tidak lama kemudian, maka terjadi perdebatan Antara Ken Arok dan juga empu gandring Berdebatlah disitu sampai akhirnya Keris empu gandring Keris tersebut digunakan oleh Ken Arok untuk menusup daripada empu gandring Nah, di waktu sekarat Di waktu ini ya, waktu sekarat Mau menemui ajal Maka bersumpahlah empu gandring di waktu itu Kepada Ken Arok Mengatakan Empu gandring mengatakan Keris ini akan memakan Tujuh korban Suatu saat nanti akan Memakan tujuh korban Maka tidak lama kemudian Teman-teman sekalian Dibawalah keris ini Ya Oleh Ken Arok Di dalam sebuah perjalanan Ken Arok ini Sambil Ambil tangkai Re-cangkring ya Jadi Bawa kayu tersebut untuk dibuatkan tangkai Atau didernya teman-teman Maka berjalan lah Nah Ketemu sahabatnya Di sebuah perjalanan ketemu sahabatnya Yang namanya Kepu Ijo ini Lalu Kepu Ijo Sangat tertarik pada keris ini Buatan empu gandring ini Tidak lama kemudian Maka Diberikanlah kepada Kepu Ijo Oleh Ken Arok Oleh Ken Arok Sangat senang Kepu Ijo Maka keris tersebut Awal mula Menikam Tunggul Ametong Tunggul Ametong Nah keris tersebut miliknya siapa Selang beberapa lama kemudian Maka Kendedes Maka Kendedes Ken Arok Sama ayah saya Lalu disampaikan lah Oleh Kendedes Anakku Kamu ini bukan anaknya Ken Arok Bapakmu ini adalah Tunggul Ametong Nah timbullah Ketika meranjak dewasa Timbullah dendam disini teman-teman Timbullah dendam Anusahpati Kepada Ken Arok Lalu dibalas lah Dendamnya Dengan menusukkan Keris Empu Gandring tadi Kepada Ken Arok Meninggal Ken Arok Ya Berlanjut masih teman-teman Anusahpati ini memiliki Adik yang bernama Toh Jaya Nah Toh Jaya Begitu pula ketika adu ayam gitu Ketika adu ayam ya Ada perselisian Antara Toh Jaya dan Anusahpati Nah Keris tersebut Juga dibuat menikam Anusahpati Ya Oleh Toh Jaya Ini berhasil berlanjut Toh Jaya pun meninggal Karena keris tersebut Ya Maka Karena Saking seringnya memakan korban Keris tersebut Bikinan Empu Gandring ini Oleh Masyarakat di waktu itu Dianggap Membawa Malapetaka Akhirnya Keris tersebut Dilarung Di sebuah naskah Kuno Menyebutkan bahwa Keris Empu Gandring ini Dilarung Di Kawah Gunung Bromo Ya Di Kawah Gunung Bromo Teman-teman Jadi ada timbul pertanyaan Jadi kerisnya Empu Gandring itu Seperti apa Begitu Ini Menurut hemat saya Teman-teman Keris Empu Gandring Menurut saya Yang paling mendekati Adalah Keris Jalak Sumelang Gandring Ya Keris Jalak Sumelang Gandring Ini sangat berdekatan Dan Ada beberapa Naskah kuno Yang menyebutkan Bahwa memang Keris Dari Empu Gandring ini Berdapur Jalak Sumelang Gandring Seperti apa Keris Jalak Sumelang Gandring Saya mendapatkan Keris Jalak Sumelang Gandring ini Beberapa Waktu lalu Dan ini Sangat luar biasa Teman-teman Namun Untuk tangguhnya Saya memperkirakan Estimasinya Tangguh Yaitu Tangguh Bebe sepuh Bebe sepuh Kerisnya Seperti ini Teman-teman Di warangkanya Ini warangkakendit Lalu kita buka Seperti apa Kerisnya Oke Ini teman-teman Keris yang Variannya Keris lurus Dengan ricikan Ada Tikal alis Di sini Ada becetan Ada odo-odo Ada srawean Dan juga Ada ripandan Sungsun Ripandannya Ini Sungsun Teman-teman Jadi bukan Gereneng Tapi ripandan Yang sungsun Jadi kalau Melihat keris ini Saya kira ini adalah Pamur Ngulit Semongko Teman-teman Pamur Ngulit Semongko Tangguhnya Adalah Bebe sepuh Secara Maklah Filosofis Keris Sumelang Gandring Jalak Sumelang Gandring Ini berkaitan Dengan Kerejekian Dan juga Kewibawaan Ini teman-teman Panjangnya Sekitar 37 cm Dan Gonjonya Ini adalah Gonjowulung Keleng Teman-teman Ini menjadi Keris yang Begitu tegas Merbawani Sangat bagus sekali Inilah Keris Jalak Sumelang Gandring Pamur Ngulit Semongko Tangguh Bebe sepuh Terima kasih Teman-teman Selamat menikmati